Berikut ini adalah video tutorial tentang cara mengecek progres pengiriman aplikasi Dapodik untuk memastikan data yang ada di aplikasi Dapodik sudah sesuai dengan data yang ada di server. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Simak video tutorial ini selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama channel Sepatu PS. Pada video kali ini, saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu tentang cara mengecek progres pengiriman aplikasi Dapodik pada situs Dapodik Desmond. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi Dapodik. Untuk memastikan bahwa isian data khususnya tentang data GTK, peserta didik, dan rombongan belajar sudah sesuai dengan yang ada di server Dapodik, maka kita perlu mengecek. Nah, langkah-langkah untuk mengecek data tersebut adalah sebagai berikut. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman buka tab baru. Nah, di sini saya sudah membuka. Di sini saya menggunakan aplikasi browser Google Chrome. Kemudian silakan ketik pada halaman pencarian, kata kunci Dapodik Desmond. Nah, setelah muncul halaman pencarian Google, di sini terdapat situs dengan alamat dapo.dikdesmond.com.dik.id. Nah, kita bisa pilih situs tersebut atau kita bisa memilih langsung cek progres pengiriman data yang ada di bawah di sini. Nah, agar lebih jelas, saya mulai dari awal, di sini saya pilih menu atau situs dapo.dikdesmond. Nah, ini adalah halaman atau situs dapo.dikdesmond. Kemudian, untuk mengecek progres pengiriman, kita pilih menu progres data. Nah, silakan pilih jenjang atau sekolah. Nah, di sini karena untuk lembaga atau instansi saya adalah sekolah dasar, maka saya cek untuk progres data SD. Selanjutnya di sini, apabila sudah muncul untuk pencarian wilayah provinsi, kita pilih nama provinsi terlebih dahulu. Kemudian, kita tentukan kabupaten atau kota. Selanjutnya, pilih tingkat kecamatan. Nah, kemudian silakan cari nama lembaga tempat atau bapak ibu mengajar. Di sini, untuk lembaga saya. Nah, pada bagian yang saya perjelas di sini, untuk jumlah siswa adalah 109. Kemudian, untuk rombongan belajar ada 6. Kemudian, untuk guru ada 7. Dan untuk tendik ada 1. Nah, apabila kita cek pada aplikasi Dapodik, di sini tidak sesuai. Memang benar tidak sesuai karena data yang saya isikan terakhir belum saya sinkron. Jadi, untuk memastikan bahwa data sudah benar antara aplikasi Dapodik dan juga di situs Dapodik Desmond, langkah-langkahnya seperti yang bapak ibu perhatikan tadi. Nah, demikian tutorial tentang cara mengecek progres pengiriman aplikasi Dapodik pada situs Dapodik Desmond. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru menemukan channel Sobat OPS untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng agar selalu mendapat pemberitahuan atau notifikasi apabila kami telah update video tutorial terbaru lainnya, khususnya tentang tugas-tugas operator sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!